Iritasi pulpa Iritasi pulpa adalah suatu keadaan di mana lapisan enamel gigi mengalami kerusakan sampai batas dentino-enamel junction Diagnosisnya melalui beberapa cara yaitu tes perkusi, tes palpasi, tes pulpa elektrik, radiografi dental, dan tes kepekaan terhadap panas dan dingin Bagian selanjutnya menjelaskan bagian hipermi pulpa Hipermi pulpa adalah penumpukan darah secara berlebihan pada pulpa yang disebabkan oleh kongesti vaskular Rasa manis umumnya juga menyebabkan rasa sakit Diagnosisnya adalah rasa sakit yang tajam dan berdurasi pendek Berlangsung kira-kira 1 menit Pulpa hipermi peka terhadap temperatur terutama rangsangan yang dingin Baiklah saya akan menjelaskan bagian yang ketiga yaitu ganggang pulpa Ganggang pulpa adalah keadaan menggi di mana jaringan pulpa sudah mati Diagnosisnya hasil keperawatan Satu, karyas porfunda positif Dan yang kedua, pemeriksaan sonde negatif Dengan menggunakan sonde mulut yang lalu ditusukkan ke dalam karyas Hasilnya tidak merasakan sakit Dan yang ketiga, pemeriksaan perkusi negatif Dengan menggunakan ujung sonde mulut yang bulat Dikutuk-ikutuk ke dalam gigi yang sakit Hasilnya tidak merasakan sakit Dan yang keempat, pemeriksaan melalui penciuman dengan menggunakan pengset Dan yang kelima, pemeriksaan melalui foto ronsen Baiklah saya akan menjelaskan bagian keempat yaitu pulpitis akut Pulpitis akut adalah inflamasi yang terjadi pada jaringan pulpa Pulpitis terjadi ketika karyas gigi berkembang dan mengekspos pulpa menyebutkan infeksi Diagnosa keperawatannya adalah satu infeksi Adanya lubang gigi Dan yang kedua, sondasinya karyas perfunda dan sakit Dan yang ketiga, termisnya terasa sakit Dan yang keempat, perkusinya tidak ada apa-apa Dan yang kelima, pulpasinya tidak ada apa-apa Dan yang keenam, mobilitasnya tidak ada apa-apa Baiklah saya akan menjelaskan bagian kelima yaitu pulpitis koronis Pulpitis koronis adalah peradangan pada pulpa gigi Yaitu bagian gigi terdalam yang berisi saraf dan pembuluh darah Dan jaringan peri radikular yang mengelilingi akar Pulpitis koronis terbagi menjadi dua Yang pertama, pulpitis koronis ulceratif Dan yang kedua, pulpitis koronis hipoplasty Diagnosa dalam keperawatan gigi hasilnya Infeksi adalah lubang gigi Sondasi, karyas perfunda sakit Termis sakit, perkusi sakit Palpasi tidak ada apa-apa Mobilitas tidak ada apa-apa Baiklah saya akan menjelaskan bagian keenam Yaitu gangren pulpa peri radikular Gangren pulpa peri radikular Adalah kematian jaringan pulpa Sebagian atau seluruhnya Sebagai kelanjutan dari proses karyas atau trauma Diagnosinya berdasarkan klinis adalah Pertama, karyas perfunda positif atau sakit Dan yang kedua, pemeriksaan sonde negatif atau tidak sakit Yang ketiga, dengan menggunakan sonde mulut Lalu ditusukkan beberapa kali ke dalam karyas Hasilnya pasien tidak merasakan sakit Dan yang keempat, pemeriksaan perkusi positif Dengan menggunakan ujung sonde mulut yang bulat Diketuk-ketuk ke dalam gigi yang sakit Hasilnya pasien merasakan sakit Diketuk-ketuk ke dalam karyas Diketuk-ketuk ke dalam karyas